Indonesia dinobatkan menjadi negara tercantik alami nomor satu di dunia oleh studi yang dilakukan peneliti dari Mani, sebuah situs layanan perbandingan produk keuangan asal Inggris. Dilansir dari Time Out, Kamis 10 Februari 2022, Indonesia berhasil mengungguli sejumlah negara dunia lain, termasuk Selandia Baru dan Perancis. Para juri memutuskan hal ini atas sejumlah kriteria atau aspek penilaian yang mereka miliki, yakini menghitung jumlah terumbu karang, pegunungan, dan taman nasional yang ada di suatu negara. Dari aspek-aspek yang diperhitungkan, Indonesia muncul sebagai juaranya. Jika mencermati kembali kriteria penilaian yang digunakan, para juri tidak hanya menghitung berapa banyak keindahan alami yang gunung. Keindahan alami seperti gunung, pegunungan, terumbu karang, dan lain sebagainya yang ada di sebuah negara. Mereka juga menghitung berapa banyak taman nasional yang dimiliki oleh negara yang sedang mereka miliki. Juri menilai keindahan bukan hanya bisa dilihat dari alam, namun juga pada undang-undang yang ada di pemerintahan suatu negara. Misalnya, undang-undang yang menetapkan suatu potensi alam sebagai sesuatu yang harus dilenungi dan dilestarikan. Juri kemudian menghitung ada beberapa banyak keindahan alam yang dapat mereka temukan di setiap 100 ribu kilometer persegi. Indonesia dengan 17 ribu lebih pulau, 147 gunung berapi, dan kekayaan terumbu karang, serta hutan hujan yang begitu luas itu muncul menjadi juaranya, dan bertengker di urutan teratas sebagai negara tercantik alami di dunia. Indonesia berhasil mengalahkan Selandia baru yang juga terkenal akan keinginannya. Sebut saja jajaran pegunungan dengan panorama dramatis. Lester yang luas juga banyak taman nasional yang dimiliki. Sementara di posisi ketiga ada Kolombia dengan kekayaan alam berupa hutan Amazon, pegunungan Andes, dan pantai Karibia. Terima kasih telah menonton!